gitu, kemudian dikalikan dengan matrix A-invest, nah gini tuh, nah kita kan tidak mau mencari A-invest mending aja A-investnya jadi nama lainnya 1 per A-determinant, kenapa ini? ini tadi sudah ada juga catatannya, tambahin lagi catatannya lagi ya, ulangi lagi yang catatan tadi semuanya sudah ada A-invest, determinan, ini kan sama aja dengan 1 per determinan dari A gitu, udah sekarang tinggal pakai jadi ini sama dengan 4 dikalikan determinan dari matrix A-nya 2, negatif 2, sudah ada 1 per negatif 2 sama dengan negatif 2, mudah-mudahan ada, kalau tidak ada berarti ada yang keliru, nah ini ternyata ada kalau tidak ada biasanya angka-angkanya yang tidak selesai, oke gitu ya, catatannya negatif 2 gitu, jadi kita terhindar dari invest, biasanya kan kita terpanjang invest, oke gitu sudah selesai yang matrix, jadi kita ulangi, matrix ini satu mat, ini tadi sifat ini sifat yang penting penting, ini digunakan untuk, ini penting nah ini digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1 sampai nomor 6 dan soal-soal yang lain gitu, 1 sampai nomor 6 itu hanya soal untuk ngelatih penerapan dari ini di soal UTBK, ini soal UTBK semua nah nanti kalian bisa nerapkan di soal UTBK yang lain modelnya pakai ini nah cukup ya itu, nah sekarang kita akan belajar yang kedua, polinomial polinomial ini agak rumit, karena tidak terlalu apa, rumit itu maksudnya agak panjang, karena harus melalui beberapa tahap kita ambil pola yang biasa digunakan untuk menyelesaikan soal polinomial, polanya untuk menghafalnya ini, biasanya saya menghafal ini 25 dibagi 4 ini hasilnya dapatnya 6 tapi bersisa 1 ya enggak jadi 25 itu ada, kalau dibagi 4 hasilnya 6 sisanya 1 nah itu dalam polinomial kasih keterangan aja ini namanya fx pembagi ini ada bilangan yang dibagi, ini fungsinya atau suku banyaknya suku banyak kemudian ini adalah pembaginya ini adalah hasil baginya ini adalah sisanya nah, kalau diterjemahkan dalam apa namanya, yang matematika biasanya dalam polinomial misal fx fungsinya atau suku banyaknya sama dengan hasil bagi 6 hasil bagi hx ditambah dikalikan h ini belum ditulis maka jadi nanti keselitian 25 ini adalah pembagi kalikan hasil bagi ditambah sisa ini jadi fx sini aja langsung ya fx kalikan pembagi pembaginya tak tulis misal px tambah sisa sx nah, ini yang nanti banyak digunakan untuk menyelesaikan soal soal nomor 7 sampai nomor 12 nanti menggunakan ini yang dikasih biru tetapi nanti aplikasinya memang agak lumayan ini nah gini sekarang kalimat yang lain yang biasanya dipakai kalau ada habis dibagi habis dibagi ini artinya sisanya 0 gitu kalau ada kata-kata faktor dari ini menunjukkan sisanya juga 0 ini kalimat ini kalimat yang sering keluar habis dibagi berarti sisanya 0 faktor dari oh sisanya 0 nah sekarang baru kita ini mau mau pakai di nomor 1 sampai nomor 7 sampai 12 ini dulu ada kalimat ini yang pertama ada x pangkat 4 yang ini yang akan kita terjemahkan x pangkat 4 plus ax pangkat 3 plus b min 10 x kuadrat plus 15x min 6 sama dengan fx kalikan x min 1 ini sebenarnya ada sisanya tetapi sisanya 0 ini plus 0 nah kemudian kalau ada kalimat seperti ini ini adalah pengali seperti ini ini adalah faktornya dan pengalinya nah yang kita ambil ini ini yang kita ambil faktor ini adalah faktornya karena ini faktor maka sisanya 0 nah karena sisanya 0 ini sangat sangat bagus sisanya 0 nah ketika x nya diganti 1 ini kan sama aja dengan x nya sama dengan 1 nah x sama dengan 1 ini yang kita pakai untuk memasukkan ke sini jadinya 1 pangkat 4 a dikalikan 1 pangkat 3 plus b min 10 kalikan 1 pangkat 2 plus 15 kalikan 1 min 6 sisanya adalah 0 nah gini sama dengan 0 gitu nah x sama dengan 1 ini nama lainnya oh ini selesaikan dulu aja nanti keterangannya kenapa ini ini kenapa ini sama dengan ini habis nah ketika dimasukkan kan ini sama dengan 0 x nya sama dengan 1 kan 1 kurangi 1 0 0 dikalikan f1 ya 0 dapatnya 0 nah sehingga diperoleh A plus berapa ini B min 10 ya plus 15 min 6 sama dengan 0 gitu oh ada 1 lah ini kelewatan 1 nanti kalau kelewatan kayak gini jadi salah oke nah ini maka diperoleh A plus B sama dengan 0 ini kan 1 tambah 15 16 ini 16 0 ya jadi A plus B sama dengan 0 atau 6 lainnya A sama dengan min B ini dapat ini baru A sama dengan min B nya yang dapat nah kemudian ada kalimat kedua habis dibagi x min 1 ini adalah habis dibagi x min 1 berarti sisanya 0 sisanya 0 ketika dibagi x min 1 ini nah maka kita usah kemudian kalian masih ingat pembagian Horner kalau masih ingat ya pembagian Horner yang kedua kita akan membagi x pangkat 4 plus A x pangkat 3 plus B min 10 x kuadrat plus 15 x min 6 dibagi dengan x min 1 tadi kalimat itu sisanya 0 nah sisanya 0 kita coba sini ini kita pakai dengan pembagian Horner pembagian Horner nah nah pembagian Horner berarti ini kan yang pakai kayak gini kan ya masih ingat 1 ini A B min 10 kemudian 15 kemudian 15 kebetulan A sama B itu A itu sama dengan min B ini kita ubah menjadi kita ubah yang ini yang ini kita buat menjadi min A min 10 gitu aja ya karena A sama dengan min B biar ke bawahnya gampang nah kemudian ini akan dibagi x min 1 berarti baginya 1 ini turun ke bawah gitu kan 1 1 kali 1 1 kemudian ditambahkan ini tambahkan A plus 1 gitu kan masih ingat misalnya ingat ya kemudian tambahkan tambahkan ini kalikan A plus 1 ini dengan ini kalikan gitu ya kemudian tambahkan min A min 10 kemudian plus A plus 1 9 negatif 9 negatif 9 negatif 9 kalikan 1 min 9 tambahkan 6 kalikan 6 tambahkan 0 gitu kan nah ini sisanya ternyata 0 bener kan sesuatu dengan ini ini sisanya 0 sisa sama dengan itu kalikan sisa nah ini kan ada 1 2 3 ada 4 suku 4 suku berarti pangkatnya pasti pangkat 3 jadi ini jadi x pangkat 3 kemudian ini sebagai fx nya x atau apalah gitu kemudian ini plus A plus 1 x kuadrat min 9 x plus 6 gitu ini fungsinya nah ini akan diganti f f f negatif 1 f negatif 1 kenapa f negatif 1 karena ini ada keterangan fx habis dibagi x min 1 ini kita kasih keterangan sini ini artinya f negatif 1 f1 sama dengan 0 gitu ini yang akan kita pakai kita cari f1 sama dengan 1 gitu ya x nya ganti 1 plus A plus 1 kali 1 kali ini min 9 kali 1 plus 6 sama dengan 0 keterangan kenapa 0 karena disini sudah ada nih f1 sama dengan 0 gitu maka diperoleh A plus 1 kemudian ini min 5 ini plus 1 ya ini ini min O min 5 min 3 O min 5 sama dengan 0 maka diperoleh A min 1 sama dengan 0 hanya sama dengan 1 hanya ternyata 1 yang dicari apa A atau B maka nilai B O nilai B tadi ada keterangan ini A itu sama dengan min B ini ada keterangan A sama dengan min B berarti kalau A nya 1 maka disini tadi A sama dengan min B berarti B nya sama dengan min 1 oh gitu mudah-mudahan ada pilihannya oke min 1 halo udah masih masih enggak ngantuk kan Mbak Agustina Mbak Agustina ya ngantuk enggak Mbak Agustina Mbak Tern hai kalau ngantuk ngopi oh di sekolah ya sudah PTM akhir rumah dari di sekolah apa PTM ini eh di PTM apa daring di rumah di sekolah oh Tagero malah di rumah di rumah kan yang ngantuk ngopi enggak oke udah masih masih suaranya kenceng kok berarti masih semangat oke kita lanjutkan ya baiklah sekarang yang berikutnya nomor 8 nomor 8 nomor 8 kalimatnya panjang karena kalimat panjang biasanya kita butuh memperpendek dengan menyatakan ke dalam bahasa polinomial jadi menerjemahkan dalam polinomialnya kalau dalam kata-kata ini kan kata-kata bahasa Indonesia kata-kata bahasa Indonesia itu sulit untuk memahami nah sekarang kita terjemahkan literasinya harus bagus oke kita terjemahkan diketahui diketahui GX habis dibagi oleh X-1 ini kalimat yang merah ini boleh langsung diterjemahkan yang merah tak kasih tanda merah GX habis dibagi X-1 itu artinya G1 sama dengan 0 jadi kalimat GX habis dibagi oh ketika dimasukkan meski sama dengan 0 sehingga diperoleh gini sehingga diperoleh X-nya diganti 1 aja untuk X sama dengan 1 masukkan jadinya gak usah dikasih anuk ya A kalikan 1 gitu aja A min B gitu aja kan udah maksudnya jelaskan sama dengan 0 ini atau dikasih ini asalnya dari mana oke barangkali butuh A asal mulanya tak kasih satu langkah biar ketahuan asalnya A dikalikan 1 kuadrat B dikalikan 1 plus A min B sama dengan 0 karena habis dibagi maka A min B plus A min B sama dengan 0 A-nya 2 2A B-nya 2 negatif 2B sama dengan 0 berarti A min B sama dengan 0 A sama dengan B A-nya udah tahu A-nya itu sama dengan B nah tetapi ini masih belum jelas A-nya berapa yang akan dicari masih dalam B nah kemudian kita lihat kalimat yang berikutnya kalimat berikutnya biru Fx adalah suku banyak yang ini dulu Fx adalah suku banyak yang bersisa A ketika A ketika dibagi x-min 1 kalimat jika fx adalah suku banyak bersisa A ketika dibagi dengan x-min 1 yang biru ini bisa diterjemahkan f1 kenapa 1 karena ini sama dengan A udah selesai f1 sama dengan A gitu nah f1 itu untuk apa gitu kok f1 kok langsung A ini untuk apa nah ini nanti ada kalimat yang berikutnya kalimat yang warna hijau kalimat yang warna hijau kalimat yang warna hijau jika fx bersisa 3 A x plus b1 ketika dibagi ini kalimat berikutnya ini yang hijau fx dibagi bersisa ini ketika dibagi ini kalimat yang berikutnya kalimat yang hijau ini artinya bagaimana menerjemahkannya yang hijau yang hijau itu menerjemahkannya gini fx sama dengan mx mnya apa mnya hasil bagi tadi yang pakai 25 per 4 sama dengan 6 sisa 1 pakai ini ini adalah ini adalah hasilnya kita buat jangan m h aja hanya belum pernah dipakai kok nanti kita buat h aja hasil bagi biar karena belum pernah dipakai hx ax kemudian bersisa tiga ketika dibagi gx gx ini pembaginya gx sisanya apa sisanya itu adalah ini sisa itu kan plus tadi kan 3ax plus b kuadrat plus 1 gitu gitu ya nah sekarang kita tinggal memasukkan tadi memasukkan unsur-unsur yang udah kita peroleh fx fx itu tadi apa ya fx itu dari atas fx nah fx nya yang kita butuhkan adalah ini ada 1 berarti kita ambil x nya sama dengan 1 aja karena ini ada 1 f1 sama dengan h1 g1 kalau x nya ganti 1 ya ganti semua dengan 1 1 wah ini ada b juga a sama dengan b ngapain kita rokat-rokat dalam b dalam a aja plus a kuadrat plus 1 oke gitu ya nah setelah ini f1 nya apa f1 nya udah tau ini a ganti a h1 h1 tidak penting yang penting kita tau g1 g1 nya berapa g1 nya tadi kita udah tau g1 nya sama dengan 0 nih f1 nya kan 0 ganti aja h1 kali 0 plus 3a plus a kuadrat plus 1 nah tadinya kita memisalkan apapun boleh h boleh m boleh apa nanti akhirnya 0 a sama dengan 3a plus a kuadrat plus 1 sehingga diperoleh a kuadrat plus 2a plus 1 sama dengan 0 faktorkan mari a plus 1 sama dengan 0 a nya sama dengan negatif 1 dan ada ini ada ini ternyata a nya negatif 1 oke ya gitu jadi kita harus pintar pintar di literasi ini kalimat utamanya yang ini kemudian kayak tadi yang ini jangan sampai lupa kali apa tadi px ya plus sx ini adalah kita kalau saya menghafalnya dari ini 25 sama dengan 4 kali 6 akhirnya jadi ini nah ini di hafal ini banyak dipakai jangan pakai hafalan yang ini jangan menggunakan hafalan soal tetapi menggunakan hafalannya teori gitu kalau teori nanti bisa kemana kemana-mana jalan oke sekarang bisa dipakai ke nomor 9 coba kita pakai ke nomor 9 sisa pembagian px px nya ini oleh x plus 2 adalah 2 ini boleh dipercimalkan dalam bentuk yang tadi pakai yang 25 per 4 sama dengan 6 sisa 1 pakai ini kejemahannya px langsung px nya ganti ini aja berarti x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx plus c oleh berarti pakai sama dengan x plus 3 hasilnya apa tidak tahu hx kemudian sisanya berapa 2 nah gini 2 gitu nah ini yang pertama kemudian kalimat yang kedua nanti yang ini nanti yang ini tak selesaikan dulu kalau ada ini kalian harus ini adalah kuncinya ini adanya x sama dengan min 3 ambil x nya min 3 x nya diambil min 3 masukkan segera sini biar langsung x nya min 3 masukkan min 27 ya masukkan sini ya min 27 kemudian plus 9a oke masukkan sini ya kemudian min 3b plus c sama dengan 0 0 plus 2 kenapa 0 karena ini 0 itu ya sederhanakan 9a min 3b plus c sama dengan 29 oke nah sekarang ada persamaan dalam abc ini ada dalam abc nah ini persamaan 1 gitu nah kemudian kedua ini bisa sederhanakan tidak ya tidak ini ternyata harus ini a plus 2b min 2 a plus 2b min 3c ini tidak nyambung berarti harus mencari abc nya ini kemudian ada kalimat yang berikutnya px habis dibagi wah ini berarti sisanya 0 dibagi berapa x plus 1 dan x min 1 berarti kayak tadi lagi kayak tadi lagi nih sekarang pakai yang hijau eh hijau biru aja ya pakai biru berarti x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx plus c sama dengan mx aja lah biar tidak pakai hx kali kan tadi berapa habis bagi berapa x plus 1 x plus 1 sisanya berapa sisanya 0 karena habis dibagi nah dari sini kata kuncinya adalah kata kuncinya adalah yang ini ini x sama dengan min 1 nah x min 1 nya kita pakai masukkan ke sini berarti min 1 plus a min b gitu kan harus ini apa terampil menghitungnya plus c sama dengan pasti ke sini 0 sehingga a min b plus c sama dengan 1 wah ini persamaan kalimat yang berikutnya harus pinter literasinya pakai yang agak ke kuningan ini x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx plus c sama dengan ini menerjemahkan ini masina menerjemahkan yang ini ya cek gini ini sekarang yang ini x min 1 sama dengan tadi m sekarang n x kita tidak boleh pakai fungsi sama tujuannya biar pakai apa namanya hasil sama tujuannya biar nanti tidak apa namanya tumbuhan nah ini ini kuncinya di sini juga sebentar ya Mbak Umi sudah melonjak melonjak apa sudah lewat tapi tanggungnya ya Bapak ambatan nopo-nopo x-nya sama dengan 1 kita ambil x-nya sama dengan 1 masukkan 1 plus ini kan A dapatnya masukkan sini ya kemudian plus B plus C gitu kan sama dengan ini kan 0 udah pasti 0 x-nya 1 nah diperoleh A plus B plus C sama dengan negatif 1 ini persamaan ketiga nah ini soalnya tidak bisa disiasati anak-anak karena ternyata yang dicari A, B, C-nya ini mencari hubungan A, 2, B, min, 3, C-nya sulit sehingga kalian berikutnya tugas kalian nanti ini udah ketemukan ini tinggal mencari A dan B dengan cara A-nya berapa B-nya A, B kemudian C berapa ini dengan eliminasi dari yang 1 2 3 insya Allah bisa karena hanya eliminasi nah kemudian setelah itu memasukkan oke ini ternyata waktunya udah jam 2 3 4 anak-anak sebetulnya asik ini sudah sampai nomor 9 plus 11 12 ada 3 lagi ini enak nih nah ini nah gitu gitu aja nanti kalau ini udah waktunya udah lebih sampai itu dulu ya anak-anak sekalian udah-udahan 9 soal ini bisa masuk di kalian ini juga sama ada trik-triknya nomor nomor 9 nomor 10 ya 10, 11, 12 ini asik tapi intinya dengan tadi intinya dengan menggunakan dengan ini tadi ini dengan yang hijau ini kalian terjemahkan ke situ jadi kalian harus literasinya bagus kemudian kalian jangan terlalu banyak membaca di jangan terlalu berpikir dibacaan tetapi segera diarahkan ke bentuk persamaan matematika sehingga kalian akan terbantu untuk menyelesaikan tapi kalau kalian hanya berpikir dalam kalimat-kalimat yang kayak gini biasanya biasanya kesulitan karena memang harus dikonstruksi dalam bentuk kalimat matematika itu aja anak-anakku sekalian terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya mohon maaf Bu Umi terima kasih Bu Umi dan anak-anakku sekalian kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nanti ini anunya gimana Bu Umi gimana Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini hasil bahasannya mau disampaikan ke Bumi atau ke siapa biar anak-anak nanti bisa membaca iya Pak bisa ke saya atau nanti ke Budal Mini Bapak oh gitu Budal Mini saya nggak punya kontaknya oh kita saya akan aja kita kasih nomor WA saya ya Bu Mi oh oke 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 WA saya 08 08 08 99 5 445 5 445 650 650 ya oke AW akan atas sekarang nggak Bapak oke Bapak terima kasih Bapak atas ilmunya semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak Amin saya kita tunggu pertemuan selanjutnya ya Bapak oke terima kasih Bapak sama-sama saya keluar ya Bumi yeay terima kasih terima kasih terima kasih Bapak terima kasih Bapak Ibu terima kasih sekian ya anak-anak pertemuan hari ini sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih